Jadi pada saat ini mempelai, di alihkan nomor rekening karena mempelai sudah bersatu dengan pangeran ilahi Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kirimlah berkat-berkat Anda ke nomor Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, pangeran ilahi, pangeran peningit. Kami juga ingin berjalan-jalan santai ria ya, untuk itu kami mau beli mobil. Tapi kami ini tidak punya uang, karena kami pengembara, pengembara cinta di dunia ini. Kami tidak punya rumah dan kami tidak punya uang. Ini yang saya bingung, minta maaf ya, sekarang saya punya unek-unek dulu ya. Bukan unek-unek masalah Pak Bobong punya ekonomi, bukan. Pak Bobong sampaikan unek-unek Pak Bobong karena Pak Bobong sudah bertemu di Youtube ini terlalu banyak, termasuk kemarin sih. Sampai tuh si Faye, mu Faye. Siapapun Anda, saya akan sampaikan unek-unek. Emu nih bos, Raja Gegen Pressing. Jangan pernah menghujat roh kudus pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Kalian sudah berada posisi kalian semuanya, ada di hades. Tinggal tunggu saja antrian kematian Anda. Ya? Part satu lu, astaga. Itu gila itu. Padahal lawannya itu, hantau... Oh, ya Allah. Inilah cerita penyembah manusia Yang dibicarakan semua orang Baik yang Oten atau yang Kristen Karena si gila ketololanya Paten Damcam Dolang Bada 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 Semua mata tertuju kepada si tolol Bahkan channel bombom tol ikutan menampol Makanya kalian jangan menyembah kolor Begini akhirnya jadi kayak badut ancol Kok gue bahagia kali gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Kali ini kita membahas tentang perseteruan antara Verawati dengan si bombom tol Jadi Verawati ini semakin hari memang kepopulerannya Semakin meningkat drastis ya sahabat Karena dia juga semakin aktif di channel barunya itu Dan juga banyak sekali channel-channel muslim Yang kemudian mereaksen channel tersebut Dan akhirnya karena terlalu viralnya si Verawati ini Maka banyak beberapa channel-channel Oten yang lain itu juga ikut membahas tentang si Verawati ini Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Verawati tersebut Padahal ya Kalau kita melihat lebih jauh ke dalam channelnya Ibu Verawati itu Siapa yang gak percaya dengan si Verawati Dengan keterangannya si Verawati bahwa Dia ini mengandung anak kembar emas Anak kembar yang hasil berhubungan badan antara Verawati Dengan Eus-Eus yang menjelma menjadi Aditya Nugrahanto Sedangkan suaminya sendiri Suami Ibu Verawati ini Percaya bahwa yang menghamili Ibu V itu adalah Eus-Is-Us Yang sebagai pribadi ketiga dari Roh Kudus katanya begitu Di channel kemarin itu kan saya sudah jelasin Nah kemudian si Bombom ini tampil tangan ya Karena kalau kita lihat channelnya si Bombom ini Sekian hari semakin hari itu Viewernya itu semakin menurun sahabat Jadi yang biasanya penontonnya itu di atas 10 ribu Belakangan terakhir ini penontonnya hanya 2 ribu 4 ribu itu ya Karena banyak mata semakin tertuju kepada Channel-channel yang membahas tentang si Verawati ini sahabat Baik itu channel Oten Baik itu channelnya Muslim Kalau membahas Verawati selalu rame Nah mari kita simak dulu apa yang dikatakan oleh si Bombom Tol ini Karena Pak Bombom malam hari ini akan menyampaikan kunik-kunik Pak Bombom juga Unik-kuniknya Pak Bombom apa? Yang pertama Malam hari ini Pak Bombom akan mengkritik Ini saya bingung ya Mereka ini hamba Tuhan atau hamba setan Mereka sekolah di mana? Meskipun mereka tidak sekolah tolonglah Mereka punya pimpinan di gereja tolong tegur mereka di Youtube Jangan kalian kasih kesempatan buat mereka berkor-kor di gereja kalian Yang saya bingung ini Kalian ini suka dengar cerita-cerita dongeng-dongeng Apa gunanya sudah ada Alkitab saudara? Kenapa kalian sebagai hamba Tuhan tidak kasih tau buat kalian punya jemaat yang sok-sok pintar ya? Pengen ketawa gitu terus Ini yang saya bingung Minta maaf ya Sekarang saya punya unik-unik dulu ya Bukan unik-unik masalah Pak Bombom punya ekonomi Bukan Pak Bombom mau sampaikan unik-unik Pak Bombom Karena Pak Bombom sudah bertemu di Youtube ini terlalu banyak Termasuk kemarin si siapa itu si Faye Siapapun anda saya akan sampaikan unik-unik Sekarang saya mau sampaikan siapa unik-unik Yang teman-teman dari muslim juga unik-unik saja Kalau dari Buddha ini Kan tenggelam Batam akan tenggelam Ah itu gila itu Saya sudah lagi hamili Hahaha jangan ya Saya sudah lagi hamili Hahaha jangan ya Jangan Kita orang Kristen itu makanya saya saran Enak tuh Betul nggak Pak Bombom kasih nomor WA Daripada kalian Nonton TikTok tanpa data Cuma bicara awal Abis itu Ayat ini Langsung ada ayat ini Tuh kalian lihat tuh Kemampuan MU tuh Hahaha Abis itu Ayat ini Langsung ada ayat ini Abis itu Ayat ini Langsung ada ayat ini Melawak 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 terus Hahaha Tidak bisa dijelaskan Kalau Pak Bombom kan enak Ini saya sampaikan Kita Saya sudah tergelitik Saya harus Menyampaikan Kemarin Ibu Faye sudah Ibu Faye bertobat lah Saya juga heran Kalau ambil sekolah Hahaha Kalau kau sekolah Kau sebut kau punya Mbak Tuhan Yang kasih sekolah kau dosen Sini Ajar sini Masuk sini Kalau dia bilang benar Sini Kita baku hantam di channel Solat TPM 2 Biar rame Kau hajar baku rame Hajar Benar-benar ngeri Gegen pressing MU Kamu ini Sekolah Tertau di mana Teribut saja Tertau kalian ini Bicara Alkitab kok Semprono Kok cukup Semprono Sampai Ya jadi Dari tantangannya Si Pompom ini Jelas sekali Bahwa Pompom ini Sangat tidak terima Dengan apa Yang disampaikan Oleh Si Ibu Faye Padahal mereka Berdua ini Kan sama-sama Penyembah Eus Kenapa mereka Jadi berantem Harusnya itu kan Astaga Jadi sampai Si Pompom ini Menantang Si Ferawati itu Agar masuk Ke channelnya Si Pompom gitu Ya kita tahu lah ya Gaya-gaya Si Pompom itu Siapa-siapa Yang sedang viral Itu biasanya Semuanya Diundang masuk Ke channelnya dia Kita kan sering Lihat si Ustadz Zuma Sering diajak Masuk ke sana Ditantang Kamu Zuma Masuk sini Kalau berani Kemudian Ustadz Kainama Ustadz Kain-Kain Masuk sini Kalau berani Eh begitu Ustadz Kainama Masuk Ayolah Ayolah M.U. M.U. Kemana Si arah hidup M.U. Bahasanya langsung Perubah drastis gitu Begitu Orang yang ditantang Itu masuk Ya termasuk Kepada si Ustadz Zuma itu Tiap Malam itu Beberapa hari yang lalu Juga begitu Yang namanya Ustadz Zuma Di ini Di Apa ya namanya Dijelek-jelekin Di channelnya dia Ditantang untuk masuk Ya gak diperdulikan lah Sama si Ustadz Zuma Begitu Ustadz Zuma Masuk Apa yang terjadi Ya Ustadz Zuma Hanya disuruh Pertengkar Berkelai Sama si Helder-Heldernya itu Sama si penjaga-penjaga Gawangnya itu Si Bom-Bom itu Si Bom-Bomnya Ngapain Makan kacang Astaga Jadi kayak peliharaan Yang sedang berada Di kebun binatang Dia cuma makan kacang Gitu Aloha Oke lah Sahabat Iwan Vila Begitu saja Informasi yang Pingin saya Sampaikan kali ini Dan di Next video berikutnya Adalah Dimana Ibu Ferawati ini Sudah mulai Menyusun Kekuatan Karena Ada zoom Yang Mereka mengatakan Bahwa mereka itu Adalah pasukannya Ibu Ferawati Dan ini akan Semakin seru Next time Terus stay tune Di Rahasia Alif Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu seperti itu Dan Aduh Saya hanya bisa menangis Bapak ibu Saya hanya bisa menangis Bersyukur Terima kasih Bapak Karena Tampol bang Tampol bang Mereka yang suka Menfitnah Islam Jangan kendorkan Perjuangan Sikat terus Sampai Terima kasih telah menangis Abang Alif sayang Terus syiar kebenaran Tampol 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 para kafir jalan Sikat bang Tampol 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 Jangan bayangan Jangan bayangan Biar mereka Menjadi paham Jangan mainmain Dengan Islam Abang Alif sayang Kami dukung Perjuangan Menghempaskan Setan Gantayanan Abang Alif sayang Terus syiar Kebenaran Tampol 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 Kepak Tampol para penghujat Islam malam kudus nyizu-nyizu nyam tampol hahahaha